dorong proses belajar tetap muka bisa segera dilakukan komisi empat DPR terenggalai panggil dinas kesehatan pemuda dan olahraga kemenang juga dinas kesehatan terenggalai dalam hal ini komisi empat juga meminta agar dinas kesehatan segera mengagendakan proses vaksinasi terhadap para guru menurut keterangan ketua komisi empat DPR terenggalai mugianto menjelaskan hingga saat ini sudah hampir setahun para pelajar tidak belajar langsung secara tetap muka mengingat saat ini kondisi penularan COVID-19 di terenggalai semakin membaik yang meminta agar proses belajar tetap muka bisa segera dilakukan namun dengan protokol kesehatan yang perlu diutamakan tak karifikasi dan diskusi bersama Insya Allah akan kita lakukan proses belajar mengajar dengan tetap muka tapi tetap prokes protokol kesehatan terus harus diutamakan dan juga tarik tadi teman-teman para pendidik juga kita mintakan segera untuk divaksinasi jadi kami sekaligus tadi sudah minta penjelasan dari dinas kesehatan agar para pendidik terus tidak dilakukan vaksinasi biar apa yang menjadi target-target kita sebagai menangani proses pendidikan yang ada di Tenggara segera bisa tercapai sebenarnya kapan sih jadwal dan menjadi kesepakatan yang tadi yang jelas setelah nanti sudah disiapkan mulai bertahap ya mungkin SMP dulu kita lakukan vaksinasi dan juga proses belajar mengajar itu sudah bisa disiapkan segera akan dilakukan oleh mereka-mereka di bulan depan bisa jadi Insya Allah saya rasa tadi dengan adanya persiapan tadi yang disampaikan ke kita Insya Allah secara teknis siap mereka melakukan proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka tapi tetap saran kami prokes harus diuntangkan sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tenggalen Toto Rudianto menyampaikan target persiapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah saat ini sudah siap untuk tingkat SMP kesiapannya sudah 100% sedangkan untuk sekolah dasar sudah 90% sementara itu untuk PAU dan TK masih dalam visitasi dari Satgas COVID-19 meski demikian pembelajaran langsung itu masih belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat selain masih harus menunggu rekomendasi Satgas COVID-19 Kabupaten Didikpora baru akan memperlakukan pembelajaran tatap muka setelah seluruh guru menerima suntikan vaksin setelah seluruh guru menerima suntikan untuk mendapatkan rekomendasi ini sedang kita susun tapi dari segi protokol kesehatan itu SMP 100% siap ini untuk yang SD 90% kami siap sedang untuk yang taut dan TK ini sedang melakukan visitasi mandiri ini kita menunggu kesehatan tadi jenis kesehatan karena akan melakukan vaksinasi kalau guru sudah tervaksinasi keseluruhan tenaga kependidikan sudah tervaksinasi tervaksin keseluruhan kami siap makin akan membelajar tetap muka secara menyeluruh karena kuncinya gurunya juga harus sehat tenaga pendidiknya harus sehat sehingga ngajar sih sahabat-sahabat komisi 4 juga menjelaskan mengingat didik Bora sudah menyatakan kesiapan protokol kesehatannya pihaknya meminta agar dinas kesehatan mempercepat vaksinasi terhadap para guru dengan demikian rencana penerapan pembelajaran tetap muka di Trenggalai bisa segera terrealisasi dan langsung dari kesehatan kapan siap setelah 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 Terima kasih.